Tapi orang-orang kan mikir kita cenlok dari syutingan yang sebelumnya atau gak dari santri Cuma it happen way before and after Tapi banyak kan anak muda yang bilang Mumpung masih muda Mumpung masih muda nikmatin masa muda Tapi kalau nikmatin masa mudanya kita ngerusak masa muda kita Iya gak sih? Mending kita nikmatin masa muda Ada yang bagus mati masa depan Kenapa tidak? Benar sih Tapi emang setelah sama Fadi gitu ya Dia itu tuh tipe orang yang hidup untuk akhirat gitu loh kak Ya semua selamat datang di Tertanduk Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping Fadi Alaidrus dan juga Naura Ayu Hello Ini dia lovebirds kita Eh ya ampun Gokel ya Hari ini tepat berapa hari jadian? Aduh Ada yang inget? Aduh ini udah Hari ke berapa ya? Hari ke ratusan Puluhan Gak belum nempe ratusan ya kayaknya Coba itu Eh udah 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 Berapa? 100 110 10 111 Wow Oh my god Jarang loh cowok yang inget tuh jarang loh Iya kan? Iya jarang Gokil kan? Dan tadi Tadi aku selama datang nunggu duluan kan sama Fadi Keliatan green flagnya sih Akhirnya kalian kenalan ya? Iya 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 Kenalan tapi aku gak tau kalau Kak Akbar tuh udah kenal sama kamu Oh? Iya Jadi tadi datang gak tau? Iya kayak gitu ngobrol yang lain-lain aja gitu Hal lain-lain gitu Demi apa sih? Pun kalau ngobrolin kamu dia gak ngomongin kayak aku kenal Naura waktu itu ketemu disini enggak? Tadi kita ngobrolin percintaan kakak yang itu Oh percintaan kayak Iya 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 Beda umurnya berapa? 17 tahun Oh my god Itu dia Kamu mau gitu? Eh? Eh sorry-sari Kalau sama V kan? Iya gak tau Ada hafal Emang V beda berapa tahun sama kamu? 10 Oh 10 tahun Ya 9 tahun 6 bulan lah 9 tahun 6 bulan oke Sekarang ada berapa persen kader V yang ada di Fadi? Menurut kamu Menurut kamu Masalahnya jauh banget Beda Beda gitu Ini maksudnya jauh banget tuh penghinaan apa? Itu dia Oh mungkin ada satu kesamaan Sama-sama berbakti banget sama orang tua Oh iya V emang gitu V kayak gitu Ih so kenal banget gue Itu sama ne Sisi V kalau disuruh sholat dis sholat tuh Enggak beda kan jangan bawa itu Kan dia beda kayak gina Kan dia bukan santri pilihan bunda nih Iya 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 kan santri pilihan bunda Iya Saaf ya teman-teman Armin Tapi Tapi ada Sisi itunya berarti yang sama ya Ada Sisi santun ya berarti Iya santun terus pengabdian untuk orang tuanya sama sih Oke 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 Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama Fadi? Sebenernya nih orang tuh Aku tolak terus Oh wow Sedih banget tuh sebenernya Sebenernya nih orang aku tolak terus kan Karena kan ngeliatnya kayak udah sahabatan Yaudah udah nyaman gak bisa ngeliat lebih gitu Kamu kenal dia pertama kali tahun? Tahun lalu Dari 2023 Iya tahun lalu Bulan Februari persis Sama kayak bulan-bulan sekarang ini Pas pada saat proses shooting Minut Girl Cuman aku udah tau dia tuh dari lama banget Kayak dari 2020 kali Udah mutuals? Belum Belum mutuals juga Pokoknya dia tuh temennya temen-temen aku Dan aku sering ngeliat dia Tapi aku gak pernah punya kesempatan untuk kenalan sama dia Tapi pernah sempet ada yang kayak mau digabungin gitu Cuman aku kayak males gitu Jadi aku gak Gak jadi pas premier Oh iya iya Mencurin Radian Saleh gitu Ada dia Iya aku sempet mau gue gabung kan Terus aku males Bukan karena ada dia ya Karena emang takut gak nyaman Sebenernya Apa ya Ya setelah syuting Minut Girl 2 sih Dari situ makin kenal Karena kan kenalnya dari luar pekerjaan itu Menurut aku lebih kualitas aja gitu kan Makin kenal Terus makin keliatan nih Sifat orangnya kayak gimana Tapi itu juga gak langsung suka Pokoknya kayak Tiba-tiba dia Aku tuh bilang ke dia Kayaknya gue tuh bakal jadi orang paling terakhir yang lu sukain di bumi Kalo udah gak ada cewek lain Karena aku mikirnya udah sahabatan banget kan Kamu bilang gitu ke dia? Iya aku bilang kan Oke oke Aku pernah bilang gitu Bentar sebelum lanjutin Pas dia bilang gitu ke kamu Kamu gimana perasaannya? Sebenernya Lebih ke bingung sih Aku sempet-sempet bingung Maksudnya apa? Dia bakal jadi perempuan terakhir yang aku suka Kalo udah gak ada orang lain Aku mikirnya kayak Aku mikirnya kebalik-kebalik gitu loh Aku mikirnya gimana? Kayak Maksud dia tuh aku mikirnya Kayak Apa ya? Aku gak dapet sejarah logikanya aja gitu Jadi perempuan terakhir yang aku suka Kalo udah gak ada perempuan di Buka bumi ini Aku sempet mikirnya Walaupun masih ada orang-orang Aku bakal tetap suka sama dia Aku mikirnya begitu Jadi udah beda gitu loh Beda pandangan gitu Karena I didn't like him kan Pokoknya Dia tapi kayak nunggu Terus aku bilang kayak Fadi Aku tuh belum siap Mau pacaran Tapi kalo misalkan kamu mau nunggu Gak apa-apa Aku kan kayak ngomong bullshitting aja Karena kan emang belum ada perasaan Gak bisa kayak Ternyata bacaannya nungguin beneran Gila ya? Dia ngomong Dia ngomong kayak Waktu gue confess Yaudah Tunggu Karena gue masih ada ini-ini Masih ada trauma segala macem Yaudah Aku tunggu gitu Perjalanan nunggu Dia ngomong kayak Beneran nunggu Iya Pokoknya gue janji Kalo misalkan gue Udah gak kuat nunggu Gue akan bilang ke lu Aku bilang ke dia begitu Oh Closure Fair enough Dia nantangin gue Kayak nanya Terus kalo misalkan ada cewek lain gimana? Ya liat nanti aja Kalo misalkan Gini gimana? Gitu gimana? Kalo misalkan Tiba-tiba aku sama cewek lain gimana? Ya gitu liat nanti aja Yang penting aku sabar Ikhlas dan jujur Sama persen aku sendiri Aku bilang Anjir keren banget Green flag kan? Tapi I was blind Aku bener-bener Semua orang tuh Sekitar aku kayak Kenapa lo gak mau sama Fadi? Malah banyak yang kira kita Udah deket dari lama kan? Banyak yang kira kita Emang udah cinlok Dari jadi Astara ya Malah kita gak ada cinlok Gak ada cinlok Kita gak ada cinlok Sama sekali Terus kita yang kayak Enggak gue gak suka Aku bilang gitu Gue gak suka Dan semua Sampai chill lah Gitu-gitu Anak-anak yang semanit gue tuh bilang Fadi ini sebenernya cakep loh Cakep loh Terus aku selalu yang kayak Enggak Kamu selalu melihat yang lain gitu Enggak Aku bilang kayak Enggak Standarnya emang tinggi sih Tapi kayak Mungkin waktu itu emang Belum waktunya aja Belum waktu yang tepat Belum healing Belum apa ya Iya tuh mungkin emang kayak Pada saat itu masih Harus mempersiapkan diri lagi Karena kan Kalau buat aku Kalau udah ada Apa ya Komet sama seseorang itu Harus yang bener-bener Siap Terus mau Ngelakuin apa yang Buat sama-sama Kayak gitu Apalagi kan waktu itu aku Growing Bertumbuh Untuk menjadi naranya sekarang itu kan Growing up jomblo kan Jadi aku terlalu Nge-perceive so much self love Sampai aku takut Begitu nanti Jadian sama dia Jadi egois Jadi aku kayak harus mempersiapkan Itu semua dulu Dia sempet dia ghosting aku juga Wow Dia sempet ghosting aku Tapi tuh awalnya gak sengaja Gak sengaja jadi kayak Dianya jadi kayak Udah sekalian deh gitu Sekalian dia ngetes aku ternyata Aku gak ngetes kamu Emang Enggak ngetes Emang gak interested aja Wah Sambut Sambut iya Dan aku di ghosting 2 bulan tuh Ini tiba-tiba Duh gak enak banget Saat gue yakin Lu kayak nungguin notifikasi kan Awalnya nunggu notifikasi kan Terus aku juga sempet curhat sama mamanya gitu Kata mamanya Oke udah Coba-coba di Kalau menurut kamu gini Coba menurut kamu enaknya gimana aja Coba deh aku Diam dulu deh Nyariin gak gitu Tentunya support kamu Sehari, dua hari, tiga hari, lima hari Dia gak nyariin Kasian udah ditungguin Dia gak nyariin kamu Padahal itu soalnya Dia waktu itu juga pernah Aku lagi kayaknya down Terus ulang tahun mamah Ini posisinya gak deket ya Cuma dia waktu itu udah sempet confess Terus dia dateng ke rumah Cuma mau ngasih makanan Dan aku gak mau nemuin dia Karena aku pastinya lagi ghosting dia Dia ketemu sama papa Dia ngeblok sama papa Terus aku yang kayak Kok ini orang nih Dari situ ada mumpulan keliatan Kayak Kok ini cowok Ini ya Maksudnya pure banget ya Dia langsung Izin apa segala macem Padahal aku belum suka sama dia Jadi aku ngeliat pure intention dia Dari sebelum Aku suka sama dia gitu Lu keren sih Makanya sih Makanya sih Gini Buat seorang cowok Untuk bisa ngobrol sama orang tua cewek Itu Butuh keberanian Kalau emang gak worth it Keluartit amat cewek Ngapain Iya gak sih Kalau gue gitu ya Iya Kalau aku kayak Ya gitu Iya makanya aku juga bingung kak Gokil sih Aku juga bingung Terus jadi mau sama dia pun juga Gak sengaja Bukan gak sengaja sih Setelah santri pilihan apa? Enggak Sebelum santri Jadi tuh pada saat masa ghosting itu Aku juga lagi di approach sama screenplay Untuk kayak Ayo dong Mau dong Santri gitu Terus kita tetapi Lagi gak ngobrol Gak ngobrol Itu lagi di fase ghosting? Iya Oh my god Oke terus Terus Jadi kita itu terpaksa ngobrol lagi Karena kita harus reading Oh my god Aku tuh sempet yang kayak Gak kepikiran dia juga Karena kayak emang gak suka Dan Aku ngerasa Gak aja gitu Tapi kita kayak akhirnya Dota kamu masih VVV Iya Iya Sampai sekarang juga Jadi setiap dia posting kayak Di akun lain Atau di tiktoknya Yang berbau kayak Oh dia lagi suka Lagi suka sama cowok nih Gitu kan Gue suka kayak Ini siapa yang lagi deket sama dia nih Aku bayangin juga selalu Teratasi VV Oke Iya Sama Dia tuh waktu itu tuh Udah aku ajakin buat nonton Pesta Pora Perdana Aku tuh akhirnya Dari grup Dari grup Dan udah lama juga Aku udah pernah nonton Pesta Pora Nah tapi kan udah di ghosting ya Maksudnya kita gak ngobrol For how many Kita gak ngobrol 2 bulan Dan itu di grup Cuman aku yang jawab Kita gak ngobrol 2 bulan Sementara kita harus reading santri kan Sebenernya aku juga gak tau Salahnya apa ya Gak tau juga sih Cuman itu di Pespor ya Aku tiba-tiba harus ke Bandung kan Kamu gak dateng? Aku ke Bandung Cuman kayak Ini gimana caranya Biar gue ke Pespor nih Yaudah deh Coba cari Ada mobil gak kepake gak Ke Pespor langsung Dari Bandung Dari Bandung, Jakarta Pespor Aku cuma nontonin dia aja gitu Kayak Lihat Terus dia tiba-tiba Sama anak-anak yang lain Kita nonton Musik-musik yang lain Aku kayak udah males gitu Karena aku dateng sini Pengen cuma nonton dia doang Gila Tapi dia ada disitu Sampai aku pulang Dan aku gak yang kayak Ya ampun Fadi Gak gitu juga Gak belum dulu Aku diem Kamu gak appreciate dia Seharusnya juga gitu I didn't expect him Ever I didn't expect his effort Terus gitu Aku gak tau dia dari Bandung Jadi yang kasih tau itu adalah Mama aku Sama adik aku Pas udah pulang Kayak Fadi itu dari Bandung Aku langsung kayak Hah? Serius? Iya dia lagi dari Bandung Apa sih acara keluarga ya? Terus aku kayak yang kaget gitu Kayak Hah? Tapi belum lulu juga Cuma baru kayak Oh gila ya gitu dong Wow Kamu lulunya pas kapan? November Pokoknya waktu itu nonton Charlie Pood Nonton Charlie Pood Diancol ya? Diancol Aku emang ngajak temen aku nih Satu sahabat aku Ray Sama dia Ray Lipa? Iya Ray Lipa Ray Lipa Kita ajak kan tuh Nah Ray Lipa Ternyata juga sering dicurhatin dia Sementara aku juga lagi sering curhatin dia Tapi gak curhat banget Aku sama Ray Iya sih Tapi dia tuh kayak Dia tau semuanya Tapi dia tuh gak ngebocorin Apa yang Fadi pernah ceritain ke aku Dan aku ceritain Karena itu Pokoknya dia diam aja He act like he doesn't know anything gitu loh Terus pokoknya pas Charlie Pood Aku curhat Aku curhat Terus aku ngeliat cara dia respon Tuh kayak udah makin Oh Ternyata nih orang gini ya Ternyata bisa comforting ya Terus Pas aku liat lagi Wah ya ada yang cakep gitu Tapi karena aku tau Aku tuh gengsi banget kak Karena aku gak mau ke semua temen-temen aku Enggak Fadi tuh enggak Fadi tuh enggak Terus Tiba-tiba pas udah mulai Kemakan omongan Aku udah bilang ke adek aku juga Aku gak mau jinx ya Aku gak mau jinx ya Akhirnya ke jinx sebenernan Bentar-bentar Ini kita lagi promo santri kan ya Iya ini kenyambung Kenyambung ya Itu kan Itu kan tadi kan di timeline itu Di santri itu akhirnya kalian ketemu lagi Oh iya Oh iya Kok aku tertanduk Emang tertanduk suka kayak gitu Oke Pas kalian ketemu di reading itu Itu gimana Sebenernya tuh dari seminggu sebelum reading tuh Ada video call Enggak Aku harus ketemu dia Kayak kita berdua punya korban dari satu masalah yang sama Jadi mau gak mau kayak Dia terpaksa ketemu aku gitu Oke Jadi dari situ kayak sempet ketemu Terus kayak ngobrol sekilas I contact-I contact gitu kan Terus minggu depannya lagi baru ketemu di project gitu Hmm pas di reading itu Iya Nah di reading itu kan Karakter kalian membawa kalian untuk Lebih sering interaksi kan Itu gimana Kamu seneng gak? Oh Seneng tapi ada Ini juga sih Aku takut Perasaan asli bisa tercampur sama Karakter aku Jadi nanti aku malah berantakan Bener Cuman kan untungnya sebelum shooting udah jadian gitu ya Jadi kita bisa lebih Gampang kongkali kongnya gitu Nah Kamu kayak kita begini yuk Begini yuk atau gak Kita gak usah begitu yuk gitu Jadi thanks to Santri ini juga berarti Actually iya Tapi orang-orang kan mikir kita cengok dari shooting yang sebelumnya Tunggu dari Santri Cuman it happen Way before And after Oke Timeline-nya gak kebaca ya Gak kebaca Oke jadi terima kasih juga Charlie Put ya Thank you so much Berarti soundtrack kalian berdua Charlie Put dong? Ini juga Masalah-masalah ini Masalah yang kita sempet alamin Oh iya Pokoknya ada satu masalah besar Satu masalah besar Yang kena tuh aku sama dia Aku gak tau lagi apa Ada Internal problem Oke oke Siap siap Terus kita berdua tuh korbannya For Untuk beberapa bulan Terus yaudah Kita sadar gitu kan Kayak kita diiniin deh Harus dipertemukan terus gitu ya Sama-semesta gitu Thanks to itu juga sih Thanks to itu juga ya Thanks to itu juga Oke 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 Nah ini sekarang boleh ceritain karakter kalian dong di Santri Pilihan Bunda nih Kalau karakter kamu tuh sebenarnya Kayak gimana? Yang kamu bilang kan agak susah nih Iya Dia kan lebih dewasa ya Daripada aku sendiri Si Kinan tuh Dan dia pengajar di Pesantren Al-Falah Kamu kan kalau di Google kan 96 Aslinya Aslinya gimana? Gak aku Aku tuh 2004 Oh oke 2004 Tuh guys tuh ya 2004 ya Bukan 96 Oke oke Jadi Iya saya 2004 Si karakter itu? Karakter itu Umurnya kisaran berapa? 96? Oke Nah 96 dia 23 23 99 Oke oke 99 Jadi dia 99 Eh 2000 dia Iya 99 99 tapi masuk 24 tahun Iya Terus aku kan 2004 Jadi aku harus Meranin karakter yang lebih tua daripada aku Aku harus gimana caranya Pemikiran lebih dewasa juga Secara logika Secara perasaan Dan dia kan juga pengajar Harus ada logika-logika Si pengajar itu Cara berpikirnya juga Dan Perasaan-perasaan dia Setiap terhadap situ-situ Berbeda gitu Yang aku harus Notch di Kinan tuh Lumayan ini sih Lumayan interesting sebenernya Meranin Kinan buat aku Susah? Susah-susah gampang Tapi aku Bersyukur aja Aku dapat karakter Kinan Karena ini karakter yang aku Belum pernah dapat sebelumnya Tapi kamu ngerasa itu kamu banget gak? Ada parting kamu banget gitu? Ada Ada? Iya Oke Bahkan ada juga setelah aku meranin Kinan Aku jadi kayak dapet Kayak pandangan kayak Oh Iya ya Ada sesuatu yang aku harus Bisa reaksinya seperti ini Atau aku harus bisa Responnya seperti ini Seperti ala-ala Kinan gitu Jadi kamu kayak Problem solvingnya bisa kayak Kinan nih Iya Jadi ini antara Fadi Serpihan-serpihan Fadi ada di Kinan Atau Serpihan-serpihan Kinan Masuk ke aku Oke oke Which is good Which is good Iya Which is good Oke Itu dari Fadi ya Dari aku Dari Nore gimana? Karakter kamu di film ini Aku tuh Kira Miner Girl Karakter Miner Girl aku tuh udah yang Mungkin bakal jadi yang paling susah Paling challenging nih Challenging Karena kan sebelumnya jadi yang kembar Terus beda banget gitu Cuman Pas begitu aku terima tawaran ini Aku cuma mikirnya tadinya kayak Oh yaudah Aliza gitu Dan aku udah tau Wattpad ini dari lama banget Kamu udah baca Wattpad ini? Enggak Aku ada history sendiri gitu Terhadap Santri Pilihan Bunda Udah lama banget tahun 2019an kan Jadi aku sempet notice nih Wattpad Dan pas aku liat Oh ya sedia Kasian Dan aku udah lupa banget Udah lupa banget Pas ditawarin Aku udah mau Aku udah mau Dan akhirnya Aku gak banyak brainstorming Setelah aku akhirnya terima Baru ketemu tuh Pak Angling Pak Angling Terus aku posting kan Kalau aku jadi Aliza Nah banyak banget komentar-komentar yang kayak Kok Naura? Kok Naura gak cocok? Banyak yang gitu Banyak banget Dan aku Ngeliatnya mungkin kayak Karena mereka udah Sangat Mindsetnya tuh Karakter Rea Yang bold Apalagi kan pada saat itu Yang tayang Manu 212 Itu kan mepet ya Maksudnya belum ada judul Apa-apapun Di sela-sela itu Jadi orang mikirnya kayak Oh mungkin Naura Aktingnya bakal Agak ada Masih ada rea-reanya gitu Jadi aku sempet ragu juga Sama diri aku sendiri Terus pas aku udah Ngobrol sama Pak Angling Awal-awal emang agak susah Buat aku Karena kan Aliza itu Menurutnya 20 tahun Lebih tua daripada aku Cuman Dia tuh posisinya tuh adek Yang manja banget Tapi sementara In real life Aku itu kakak Anak pertama Anak pertama Cewek lagi Cewek Berat banget Anak pertama Cuci pertama Cewek Cuci pertama juga Dari kedua sisi keluarga Oh my god Jadi aku gak Belum Gak terlalu ngerasain Yang punya kakak tuh Kayak gimana Makanya aku manjanya Selalu ke orang tua aku Iya Paling kan kalo misalkan Manja kakakakan Dari temen-temen aku Yang lebih tua Iya Jadi aku masih gak bisa nge-picture Jadi adek tuh gimana Karena bentuk aku sama Nyona juga Yang adek cewek Yang paling mepet Nyona tuh juga bukan Tipe yang manja gitu loh Kalaupun manja Dia cuman romantis gitu Gak manja Aku sempet bingung kan Aku juga sempet khawatir Sampai akhirnya Aku nonton Nonton-nonton film-film Yang karakternya tuh manja Gemes Agak kayak anak kecil Cuman gimana Dia udah umur 20 tahun Dan udah Mau selesai skripsi Gitu kan Itu Cukup challenging Dan untungnya Pak Angling sangat Menjaga Apa ya Menjaga Aliza Dan dia selalu ngingetin aku juga Aliza tuh kayak gini-gini Dan dia tuh jujur juga Kalo misalkan masih ada yang kurang Dia omongin Dia omongin Plus aku dapet tekanan Dari komentar orang tuh Jadi Ada yang nge-trigger Di dalam diri aku loh Kayak Aduh Sempet Yang panik Sempet panik banget Di masa-masa reading Sempet yang kayak overthinking juga Karena Pikiran aku sendiri kan Dan aku gak mau itu jadi Mindset aku Dan sugestinya jadi kayak gitu Jadi aku sempet yang kayak Udah aku baca novelnya Dibeliin mama kan Baca novelnya kak Aku baca Apa segala macem Terus aku juga sempet baca Whitepathnya Dan aku ngeliat novel Whitepath kan beda Terus di series juga Di adaptasinya beda gitu Tapi Karena ada bantuan dari Fadi juga Terus dari Kas-kas yang lain Dan kebetulan Pemeran yang jadi kakakku Alika Alika Yang jadi Rana Dia sangat melanjain aku Dan kita berdua dari reading Udah bikin bond yang ade kakak Dan kebetulan kemarin Pas Alhamdulillah Pas nonton hasilnya Kayaknya aku Baru ngeliat pertama kali Kayak Oh naura kalau jadi ade Kayak gini Kamu jadi Udah berhasil lah Ngelewatin itu semua Insya Allah Insya Allah ya Amin ya Amin ya Amin ya Tapi Pas Kamu Ngerasa jadi ade itu Kayak Kamu berharap Sebenarnya jadi Anak kedua atau ketiga gitu gak sih Sebenarnya Sempat berharap gitu gak sih Aku tuh sebenarnya Dari dulu tuh pengen banget Jadi orang yang ada di posisi Aliza Aku tuh dari dulu pengen banget nih Kamuda Terus aku pengen Punya kakak Tapi aku gak tau Kayak kadang-kadang pengen punya kakak cowok Kadang-kadang pengen kakak cewek Cuma makin kesini tuh Aku ngeliat Aku sama Nyona yang makin deket umurnya Pengen ngerasain punya kakak cewek Nah karena Nyona juga anaknya dominan Aku gak terlalu yang Lama-lama tuh gak terlalu kepikiran Karena kadang-kadang dia yang kayak kakak buat aku Jadi begitu Sama Alika Sama Bunda Sama Ayah Irgi Bunda Sarah Kita tuh jadi kayak keluarga beneran Dan Off screen pun Sampai sekarang Itu rasanya masih kayak keluarga Dan kita punya grup Keluarga beneran Karena kan kita sama dua minggu Kita syuting di Parung itu Setnya banyakan di rumah kan Di rumah kita Terus kita Terus Jadi Bondingannya juga Terbuat dari situ Terus kerasa Jadi aku kayak Jadi lebih manja begitu sama mereka Secara sehan juga lucu lah Lucu banget Lucu banget Pasti Oke Aku ada satu line yang aku inget banget Dari trailernya Santri Pilihan Bunda adalah Si Aliza ini Nyuruh Bilang Canon ini adalah Supir taksi Iya Sejahat ya Sejahat itu berarti ya Karena kan berasa terpaksa Berasa Tapi itu yang kalian bisa lihat ya Kesabaran Kinan ya Kinan tuh sabar banget loh Sesabar itu Bayangin Bayangin ini ya Ini gak harus di posisi Kinan Boleh Suami udah nikah Punya istri Istri itu kan udah fully hak suami kan Istri harus nurut sama suaminya Tapi istri masih pacaran Terus diantar sama suaminya Kemana dibilang Supir taksi Tapi si Kinan masih sabar Oh Aliza nya tuh Masih tetap pacaran Lalu udah nikah Awalnya pacarnya tuh gak tau Pada saat kita udah nikah tuh Itu Aliza juga ngumpetin dari pacar Yang kan dia terpaksa Maka ini salah satu Salah satu kelebihan besar Yang dipunyai Kinan tuh Dia tuh sabarnya tuh Bener-bener seluas Samudera banget Yang bisa dicontoh sama kalian-kalian semua ya Para laki-laki Dan mungkin perempuan juga bisa Iya Emang sabarnya tuh bener-bener Masya Allah ya gitu ya Kok bisa ya Gue ada orang Ngelawan arah dikit Udah marah-marah Dan yang paling bikin aku gemes Sama Kinan dan Fadi adalah Fadi ini Kan Kinan ini kan Jadi nge-set standar cowok yang diinginkan perempuan kan Iya Dan itu mungkin bisa jadi Sebuah trigger untuk cowok-cowok lebih baik gitu Karena kan sekarang Ya Allah sekarang cowok kayaknya mau Terus tuh red flag dan pembahasan hangatnya tuh red flag Betul Dan Fadi karena mungkin aku sering curhat sama dia dari zaman sahabatan dan lain-lain Dia tuh pernah bilang kayak gimana pun caranya aku harus bisa ngubah pandangan Coye-coye terhadap laki-laki kalau cowok-cowok baik tuh masih ada Jadi aku tuh ngeliat Kinan sama Fadi Iya kan kamu pernah bilang Kalau pengen ngubah pandangan Coye-cowok baik masih ada Coye-cowok baik tuh masih ada Oh iya Kamu orangnya gitu banget Dia tuh optimis banget kalau cowok baik tuh masih ada Kalaupun ada yang jelek tuh bisa diubah Iya Terus aku kayak kayak iya Disitu aku kayak Lu gak ngerokok ya? Lu gak ngerokok ya? Oh iya Langsung pengen sesek Sebenernya kayak setiap orang pastikan dia punya kesalahan Dosa pasti punya lah ya Masa lalu mungkin dulu dia pernah ngapain pasti ada kan Tapi gimana dia di feature-nya kan itu yang nentuin dia Yang penting underpresent sekarang gimana kan Iya dia punya mindset mau berubah segala macam itu Pun gak laki-laki doang Perempuan juga ada yang begitu kan pasti Cowok-cewek juga pasti ada yang banyak begitu Kayak dulu sebelum pacaran kayak gimana Pas udah nikah udah loyal segala macam Iya Kebayang sih Kebayang Tapi itu niat baik harus disambut lah pokoknya Iya Nah aku penasaran sama kalian pas lagi adegan mau nikah itu Oh iya Itu gimana? Perasaannya kayak mau nikah beneran gak sih? Groginya Ini treatment yang aku suka dari Mas Angling Aku sama Nahora gak diketemuin di lokasi Jadi kalian kayak bener di Kalian ngabaran kamu dimana? Aku disini aku Kok gak ada kamu? Kamu dimana? Oh my god Kita gak bisa ketemu juga Terus tiba-tiba udah aku lagi take yang ijab kobul Itu dibikin terpisah udah set ijab kobul ntar baru di datengin Aliza nya Itu kan ketutup pilar-pilar tuh ya Sama ada banyak kru-kru jadi aku gak bisa ngeliat dia Dia udah dateng sama mama Mama aslinya dia Sama ada orang kantor yang lagi main ke lokasi Sama ada orang wardrobe, orang make up Ini rame-rame tuh Oh rame Kini kebeneran Oh my god Kini kebeneran itu sumpah Oke Itu aku langsung Wah Deg-degannya kerasa tuh? Kerasa banget Oh my god Deg-degan beneran Beneran lah Terus-terus Terus yaudah dia dateng gitu Pas kamu liat dia cantik banget gitu Seti itu Iya Iya lagi Iya lagi Lagi itu kita gak ada latihan Kita gak ada latihan Bisa kan latihan dulu Iya Dulu aku naik langsung Liza gitu loh Sama kayak bingung kemana Kamu gimana perasaannya now? Pas di ruangan deh Iya kamu gimana? Belum masuk ke situ Aku tuh awalnya make up biasa aja Dan aku tuh minta ditemenin mama papa di hari itu Karena itu kan si nikahan Papa aku baru bisa dateng tuh malam Tapi aku minta ditemenin mama Biar mama juga penasaran kan Pengen liat Yaudah aku sama make up tuh Yaudah biasa aja gitu Sama yang lain-lain Begitu udah pake baju Aku kan jarang pake baju kayak gitu kan Iya Iya Mama ku tuh yang kayak ngeliatin aku gitu Terus aku bilang Kenapa ma? Terus pas begitu dipakein Apa tuh? Apa sih? Tudung lah Tudung intunya Mama bilang Kamu itu persis mama pas nikah Terus aku diliatin foto mama nikah Dari rambut, make up, baju Sama persis Wah chaos Bener-bener sama persis Jadi mama tuh yang kayak Juga Dia kaget Dia deg-degan Dan aku juga pas foto juga deg-degan Pas aku ngaca kayak Iya kayak mereka beneran gitu kan Terus orang-orang tuh sekitar aku Yang nganterin aku ke atas tadi rame-rame Itu juga yang kayak Aliza siap, Aliza siap gitu Oh my god Nah gitu orang-orang disitu tuh udah actnya tuh kayak emang aku hari itu aku nikah Jadi begitu aku naik Aku juga ngeliat fadinya Aku kan gak tau dia pake baju apa kan Begitu aku ngeliat fadinya aku kayak Ya Allah Ikut deg-degan Cuman aku lebih ke deg-degan Gimana ya gue duduk di lantai dengan kain Aku diantarin Begitu take action Aku kan gak tau orang nikah prosesnya gimana Yaudah Tuker cincinnya kapan gak tau Salamannya kapan gak tau Gak di briefing Jadi ikutin arahan si penghulu aja Dan itu Ada yang bilang itu penghulu beneran Ada yang bilang juga Itu ya oke penghulu beneran Tapi diajakin apa Buat acting Ada yang bilang itu ekstras Tapi diajarin cara jadi penghulu Jadi aku masih bingung tuh Sampai sekarang masih misteri ya Tapi rasanya tuh rasa pernikahan beneran Ya rasa pernikahan beneran Yang kita rasain ya Kalau kalian bisa liat Aku upload tiktok Aku sempet rekam kan Pas lagi kamera close ke aku tuh Ijab kobulnya itu aku rekam Di scene-nya itu Itu bener-bener Kamu bener-bener Oh my god Jadi jangan lupa buat langsung ditonton nanti ya Di video Di video Udah mulai dari tanggal? Dari 9 Maret Itu dia 9 Maret ya Itu video Episodenya udah terus tayang-tayang tiap minggu ya Tiap minggu Ini sekarang episode 3 reguler E4 ekspres Oke Ekspres ya Jadi bisa tau lebih dulu tuh ya kan Bisa tau lebih dulu Kalau pake ekspres enak sebenernya pake ekspres Kita tau lebih dulu Jadi orang-orang yang nonton penasaran Episode berikutnya kita udah tau Itu dia Kalo dari Laura sendiri Scene favorit yang mana? Selain yang tadi ya mungkin ya Justru scene nikahannya tuh malah bukan my favorite Bukan favorit? Bukan favorit yang lu? Oke Karena Itu berasanya tuh sakral aja Tapi it wasn't my favorite I think my favorite scene adalah Bentar Aku coba buat inget Favorite scene aku Setiap adegan Di Oh Nggak Scene favorit aku itu Pas Pas Semuanya udah ngumpul Apa Bukan pengajian Apa sih Kayak Kamu buka toko ya Ada buka toko lagi Ada kinan Terus aku udah pake hijab Ada semuanya Bergabung Aku berasa kayak disitu Itu salah satu golden scene Belum tayang Dan bukan spoiler juga Jadi Disitu aku Golden scene-nya kamu? Belum golden scene Tapi itu salah satu golden scene Kita bareng-bareng Karena Akhirnya itu Ngerasanya kayak semua Masalah tuh bisa berdamai Terus Aliza dan Kinan Udah yang kayak romantis banget Juga disitu Jadi Tapi kalo aku Scene favorit aku tuh Scene-scene rumah sih Karena Scene-scene di luar rumah itu Kinan kan dia harus Harus Jadi supir taksi Harus Harus Berwibawa depan anak buahnya Depan murid-muridnya Tapi ketika Kinan udah di rumah Dia bisa balik lagi ke Yaudah nih Ini gue versi Suami gitu Versi Gue versi Rumahnya Jadi Lebih leluasa Sama Aliza juga kan Dan kehidupan-kehidupan rumah tangganya juga yang Lumayan ya Kita Dua minggu Shooting Adegan rumah Sama Bapak mertua Sama Temen-temen yang main Ke rumah Jadi tanya Sama istri Gitu kan Jadi Feelnya beneran Nyampe ke Kek feel berkeluarga gitu Iya Bener-bener berkeluarga Dan kita kan juga disini bukan Drama religi doang Kita berdrama religi yang bernuansa Komedi Jadi Selama syuting banyak banget Adegan-adegan lucu-lucu sih Tapi adegan di rumah tuh bener-bener Kayak Gimana sih kalo misalnya kita nih Sekarang kita sekarang kerja disini Pas kita balik rumah kan beda rasanya kan We like home Bener-bener kayak rumah rasanya It's amazing Nyaman nih disitu Nyaman Yes Oke oke Menarik Kalo dari kamu sendiri Yang penting lamar dulu gitu Sambil karir dan lain-lain gitu Oke 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 Kamu? Kan tadinya kan Kamu seperti Aliza yang muda Nah yang sekarang seperti apa? Nggak ada aku nggak selet kamu Sebenernya targetnya itu Juga sama sih Kalo udah ada jodohnya Umur berapapun Apalagi kan nikah itu Niat aku untuk ibadah kan Iya betul banget Dan kita sering banget Bahas Apalagi kan udah umur Nggak ngerti ya Umur-umur segitu sering banget Bahas sama temen-temen juga Kayak kapan udah memulai nikah Apa segala macam Tapi gini ngalak temen-temen aku Sekarang kalo pacaran tuh udah Pada pacaran serius semua Sekitaran aku tuh udah kayak gitu Jadi aku ngerasa Kecuali Chila ya Don't get that girl here Tapi Chila tuh juga udah yang kayak She's always in the conversation too Iya bener Aku dan temen-temen lain Kan aku Chila Jessoy Apa segala macam Tapi kita segeng dengan anak-anak yang lain tuh Kita udah kerja di industri Iya Ya kita tuh udah punya pacar Jadi kita membahasnya tuh udah serius Karena kita Mungkin karena udah kerja Walaupun nih orang-orang mungkin bisa komen kayak Kamu belum tau Kalo lu kesahnya pernikahan seperti apa Iya Iya tapi bukan berarti Apa ya Kalo aku sih Kalo aku sih Kalo niatnya ibadah Niatnya baik Insya Allah hasilnya tuh baik Kalo pun misalkan ada satu masalah Ya itu yang harus kita lewatin Siap nggak siap Gimana pun masalah tuh akan ada Iya Jadi gimana cara kita Nanti Berproses Itu kan bisa Bisa saling bantu Bisa nyambi juga Apalagi kan aku udah ngeliat Maapapaku Insya Allah mereka tuh adalah Pernikahan yang sukses kan Iya Jadi menurut aku Kalo misalkan emang udah siap Udah ada jodohnya Udah dapet terus dari Orang tua Berdua sih Harusnya Gas aja gitu Gas aja Tapi banyak kan anak muda yang bilang Mumpung masih muda Mumpung masih muda Nikmatin masa muda Tapi kalo nikmatin masa mudanya Kita ngerusak masa muda kita Iya nggak sih Mending kita nikmatin masa muda Ada yang bagus banget masa depan Kenapa tidak Bener sih Tapi emang Setelah Amma Fadi gitu ya Dia itu tuh tipe orang yang hidup untuk akhirat gitu loh kak Dia Capricorn ya apa sih Aries 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 sama dong kita Sama Tapi kebeda ya Kalau aku lebih gini Banyak orang bilang Rizin sholat Rizin sholat You only live once Orang bilang you only live once Tapi menurut aku enggak Kita hidup dua kali bro Kita mati satu kali Mati di dunia udah Terus udah Surga atau neraka pilihannya Kan kita mati sekali Hidup dua kali ya Hidup kedua kita bisa Antara surga neraka Bener Lu anak keberapa? Anak ketiga dari lima bersaudara Kok bisa ya jadi dewasa ya? Aku rasa kayaknya Orang tuanya sih Oh iya Kayaknya orang tuanya ngedidik dianya Dan aku belum Apa? Aku juga kadang masih speechless gitu loh kak Karena Kayak gak habis pikir kan? Gak aku tuh Terkadang tuh Masih yang Gak kepikiran kalau Fadi gitu ya Cuma setahun di atas aku Pertanyaan mikirnya sampai sana Apalagi kan di kalangan laki-laki gitu Karena aku tuh udah Terpaku dengan Laki-laki tuh banyak yang Red flag Dan kalaupun ada yang green flag Kayaknya Orangnya agak off deh gitu Tapi Pasti nerd kamu Pasti kamu loner gitu loh Jadi aku kayak Pasti kamu medium ugly gitu Jadi kadang-kadang aku juga Ngerasa Fadi ini tuh bisa ngebantu aku Dalam banyak cara Dalam banyak Caranya dia gitu Dan kadang-kadang malah sekarang Aku ngikut Banyak caranya dia Contoh dalam hal Dalam hal menaruh HP ya Menaruh HP harus kebuka gini Kamu liat tiktok aku ya Kamu sangat liat tiktok aku ya Sumpah Haru HP ditinggalin cowok Itu hal kecil banget kan? Itu kayaknya gak penting Cuman tuh aku ngerasa Di jaman sekarang tuh Itu gak mungkin Dan cowok tuh Kalo pertama Cowok ninggalin HP ke ceweknya Rasanya udah gak mungkin Iya gak? Garang Kalaupun ninggalin Pasti ditutup Dan ceweknya nyari-nyari sini Dibuka Ini orang Aku lagi syuting Aku bilang Aku gak nyaman nih ruangannya Banyak nyamuk Kita di basement gitu kan Sinyal gak ada Dia bilang Udah tethering aja Terus dia ngasih iPad Biar aku diem gitu kan Nonton Udah Terus dia mau sholat Dia mau sholat Dia mau sholat Dan mau ambilin Muka namah sejadah aku Respect Terus HPnya tuh Aku titip HP ya Udah dititip Itu dibalik Itu aku gak Wallahi Aku gak ubah itu posisi Aku ngeliatin tuh Sampai mikir kayak Ya ampun Ini orang emang Beneran gak macem-macem ya Dan dia tuh berani Yang kayak Buka apapun Buka Whatsapp Buka ini Depan aku tuh Maksudnya gak ada yang ditupin Aku ngerasa Transparan aja Dia sangat transparan Jadi aku ngerasa Sangat secure Lucky lu Thanks bro Keren keren Asik ya Asik ya Kok bisa sih gitu Gak tau deh Mungkin Ya gak dipaksa Kayak Oh gue harus tinggalin HP begini Atau kayak Oh gue harus Alim biar dia begini Kayak yaudah Ngelakuin apa yang Senyamannya Senyamannya aku lakuin ya Kayak Misalkan Dalam lingkungan kayak Ini cowok-cowok Ayo eh Pada minum Mas segala macem gitu Aku Gak minum gitu kan Aku gak minum juga Makanya I think his parents Did a very great job Ya tapi Tapi gue setuju Gue tuh juga punya prinsip Yang kayak Kita gak usah minum alkohol Tapi kita bisa bergaul Sama siapa aja Jadi alkohol tuh Tidak menentukan Pergaulan kita Dan karir kita Iya gak sih Itu sih sebenernya Kita butuh baik yang kayak gini Maka kayak ada bos-bos Klien-klien Nah aku bilang No gak minum gitu Kan banyak kayak Ini tawarin sama klien lo Terus kenapa Dia bukan Tuhan Iya gak sih Nah aku tuh ngeliat Banyak banget yang Pokoknya aku ngeliat Banyak banget kesamaan Diantara aku dan Fadi juga Jadi Gak terlalu susah Untuk nyamain Pandangan Pandangan hidup Segala macem Dan mungkin kalau orang nanya tipsnya apa sih Biar bisa gitu Mungkin kalau aku sih Kayak yaudah gak usah berekspetasi Banyak sama Bos atau klien Dalam dunia gitu ya Tapi lebih berekspetasi Sama Tuhan kita sendiri Iya gak sih Bener juga sih Karena kayak Di saat situasi apapun yang kalian alamin Pasti Yang Ada Yang udah 100% ada Buat kita itu Tuhan kita sendiri Oh my god Iya gak sih Can you imagine Talking to him everyday like this? Ya seru lah Kayak kuliah lah Iya Tapi fun Maksudnya Ini obrolan yang menyenangkan Dibanding kayak Kamu ngobrolin yang Itu-itu aja gitu I don't know Mungkin menyenangkan I feel like talking to him Makes me grow aja sih Hmm Bagus Tapi Aku juga ngobrolin sama dia Aku juga grow juga Kita saling bertukar pikiran Iya Fat Dari semua wanita Kenapa Naura? Aku juga gak tau Kenapa dia tiba-tiba Kamu pertama kali ngeliat dia Kamu udah tau She's the one gitu Aku sama ternyata Firasat kayak Kayaknya gue kalau sama dia cocok deh Oke Kayak gue sama dia cocok Terus kayak pas best friend gitu kan Kayak Cocok sih Cuman Nah liat nanti deh gitu kan Kayak Gue juga masih kemana-mana gitu Dia juga masih dimana So tau ketemu Di satu titik ketemu Era kita Ngobrol-ngobrol Yang tadi kita bahas tadi Yang awal-awal tuh Jadilah sekarang kita Teman-teman kita sendiri juga gak Expect kita bakal Pacara Iya Teman-teman kita sekarang Kalau liat kita berdua tuh Kayak masih-masih Gigi gitu mener Kayak pasir Enggak banget Karena ngeliatnya kita Sudah disahabatan Oke Proses kalian dari Gue lo Gue lo Aku kamu gimana Februari, Maret, April, Mei, Juni Ya 6 bulan lah Emang Juli 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 Sekitar 20-an itu Aku udah mulai Apa Kayak itu Awalnya tiba-tiba Itu lagi promo MNG Aku lagi otw Ke rumah dia buat promo Terus Tiba-tiba chatnya aku kamu Pas nyampe ngomong aku kamu Aku kamu Dan dia sempet Kita lagi Aku lagi makan nih Dia lagi dimana aku makan Dia ngasih-ngasih pake gue Terus dia ngasih ngebenerin sendiri Eh aku maksudnya Itu dia belum suka juga deh Belum suka Tapi kayaknya nyaman deh Secara gak sadar Buat cowo tuh meters banget sih Frame itu Oh iya Betul aku juga Keren-keren Dari Juli itu sih 22 Kira dia inget detail banget ya Iya Bener-bener tanggal Bulan, jam Oh my god Aku juga kaget sama dia Kadang-kadang kayak gitu Kamu pernah ngomong gini Pas hari ini Tanggal ini Oh my god You're so much like my dad Iya Iya Gokil sih Dan yang gue suka Absurd nih Kadang ya Aku tuh kadang Kalo lagi malam-malam nih Lagi jam 2 gitu Gak bisa tidur Aku lagi nge-scroll Nge-scroll Aku muncul nih Reposted dari Naura nih Video-video random Di TikTok Please You know everything Kenapa kamu sangat banyak Video-video random Yang kamu repost Iya Video-video jokes Gak jelas tuh kayak Wah ini lucu banget sih Absurd banget Tapi itu repostan TikTok tuh Aku bisa ngecek dia Pas lagi jaman ghosting Kayak ini anak Udah buka HP belum ya Instagram Kan WhatsApp udah pasti Gak keliatan online Instagram Aku matiin online Aku juga Iya Gak bisa liat Aku cek dia online tuh Di TikTok Dulu tuh Instagram TikTok Eh TikTok tuh ada Repostnya kita bisa liat nih Berapa jam yang lalu Oh ada gitu ya Jadi aku bisa liat Oh dia nge-repost ini Segini-gini yang lalu Oh dia baru buka TikTok nih Dia lagi buka HP Oh belum dibalas chat gue Kadang-kadang ngecek sama mama juga Nourling ngapain Terus nama kan juga yang kayak Yaudah nih orang baik Nih anak baik Jadi kadang-kadang keluarga aku yang malah kayak Nih orang apa sih si Noura nih Gitu loh Kayak ini orang baik loh gitu Ya aku merasa gak enak sama Noura dari situ ya Karena kesannya jadi memaksa ya Gara udah dapur dari keluarga nih Tentunya enggak gitu ya Apalagi dia sama adi aku yang cowok juga ternyata nyambung kan No itu penting tuh Waktu itu aku lagi di Thailand Dia ke rumah Buat main sama adi cowok aku Lu keren sih Lu gak ada alasan buat nolak sih Noura Emang gak ada Gak ada Noura Gak suka aja waktu itu Gak ada Noura Waktu itu gak suka aja Sekarang Gak suka Fat Lu sebagai seorang cowok Membolehkan dia terus-menerus Mempunyai bias atau tidak? Bias Bias Ya Sekarang kan belum jadi suami ya Kalau dia suami udah jadi haku Jadi Sekarang kan masih tanggung jawab apanya Ya mungkin nanti V nya juga udah nikah ya Iya mungkin V juga udah nikah Tapi aku semenuruh hidup Pengen ketemu V Football ya kan? Ya udah silahkan Kalau tiba-tiba aku ketemu V nih Kalau bisa kamu ketemu sebelum kita nikah Eh? 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 Nah nikahnya di Santri Pilihan Bunda Ya kan? Bisa ditonton langsung di video Di video Video Seri Santri Pilihan Bunda Itu dia Tonton pake ekspres Buat langsung Lihat episode Berikut-berikutnya Biar gak FOMO Betul Biar gak FOMO Gue aku beri Fadi oleh terus Aku Naara Ayu Terima kasih sudah terlantuk Bye-bye 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 Bye-bye